Intro UMKM dan Koperasi sebagai salah satu pilar penting ekonomi daerah terus dibina dan dikembangkan oleh Pemda DIY Namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan dan pengembangan tersebut ditambah pandemi COVID-19 yang masih berlansung hingga saat ini Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda DIY meluncurkan Sibakul Jogja Sibakul Jogja adalah platform berbasis web yang digunakan sebagai pusat data pembinaan para pelaku usaha secara terpadu UMKM dan Koperasi yang mendaftar diwajibkan mengisi data tentang profil usaha mereka Data tersebut kemudian menjadi dasar pengklasteran UMKM dan penyusunan kurikulum pembinaan UMKM dan Koperasi yang tepat sasaran Tidak hanya pembinaan, di dalam Sibakul Jogja juga terdapat market hub yang menjadi tempat pemasaran online bagi para UMKM binaan yang menjadi solusi transaksi di masa pandemi COVID-19 Anggota Sibakul juga memperoleh kartu mitra Sibakul yang berisi profil mereka sekaligus bisa difungsikan sebagai ATM Di masa pandemi ini, Sibakul Market Hub benar-benar mempermudah saya membeli produk-produk lokal unggulan Yogyakarta secara daring Sebagai mitra UMKM, Kadin DIY sangat mengapresiasi langkah-langkah kreatif Sibakul Jogja dalam memberikan layanan pendataan dan juga market hub Setelah bergabung dengan Sibakul Jogja, kami mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan sehingga kami dapat memberdayakan 935 kakak petanak sapi perah kami dan juga mensuplai ratusan rumah di Jogja untuk kebutuhan susunya Dengan adanya mengikuti program Market Hub Riongkir ini, kami tinggal pesan ke JS Market Hub Ojol akan datang menjemput produk kami dan mengantar ke konsumen Melalui Sibakul Jogja, Bank BBDI sudah menerbitkan kartu anggota mitra bagi UMKM Sibakul Jogja dengan segala kemudahan Saat ini pengguna Sibakul Jogja telah mencapai 300 ribu UMKM Sejak 2 tahun ini, sudah sekitar 1 miliar rupiah digelontorkan melalui ongkos kirim Skema ongkos kirim itu terbukti meningkatkan perputaran ekonomi daerah senilai 7 kali lipat dari nilai ongkos kirimnya atau setara dengan 7 miliar rupiah Melalui Sibakul sudah berlangsung 43 ribu transaksi yang melibatkan 15 ribu pelaku ojek online Hal ini membuat Sibakul Jogja turut menekan angka pengangguran Langkah kreatif dari Pemda DIY ini memungkinkan kami untuk dapat berkolaborasi bersama dan mempermudah digitalisasi UMKM lokal Semoga Sibakul Jogja bisa menjadi mitra sejati dalam pemberdayaan kooperasi dan UMKM Melalui Sibakul Jogja, pendataan UMKM bisa lebih terpadu Sibakul adalah sebuah wahana untuk mendorong transformasi pasar konvensional ke pasar digital sekaligus sebuah solusi untuk bertransaksi di masa pandemi COVID-19 ini Kedepan, Sibakul akan dikembangkan dari aplikasi website menjadi sebuah aplikasi mobile Perubahan yang membawa kita semua menuju kesejahteraan dan pengeluaran pemerintahan daerah yang modern tetapi istimewa Terima kasih telah menonton!